Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah Ustazah doakan semoga kalian sehat selalu ya anak-anak ya dimanapun kalian berada Anak-anakku hari ini ketemu lagi ya dengan Ustazah Rifa dalam pembelajaran IPA Kali ini Ustazah Rifa akan mereview materi tentang perkembang biakan pada hewan Nah anak-anak masih ingat tidak perkembang biakan hewan itu dibagi menjadi berapa? Ya betul dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu perkembang biakan secara kawin atau yang disebut dengan generatif Yang kedua perkembang biakan secara tidak kawin yang disebut dengan vegetatif Masih ingat apa itu generatif sama vegetatif? Yuk kita lihat slide berikutnya Nah perkembang biakan secara kawin atau generatif adalah Perkembang biakan yang terjadi karena adanya proses pembuahan sel telur dan sel sperma Masih ingat ya sel telur itu adalah alat perkembang biakan pada betina Sementara sel sperma adalah alat perkembang biakan pada hewan jantan Apabila sel telur dan sel sperma ini bertemu karena terjadinya perkawinan Maka akan terjadilah proses pembuahan yang nantinya akan menghasilkan individu baru ya anak-anak ya Perkembang biakan hewan secara kawin atau generatif itu dibagi berapa anak-anak? Masih ingat? Oke dibagi menjadi tiga ya Yang pertama adalah ovipar Yang kedua adalah vivipar Dan yang ketiga adalah ovovivipar Apa itu ovipar? Apa itu vivipar? Dan apa itu ovovivipar? Oke akan ustada jelaskan lebih lanjut Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Hewan ini menyimpan telurnya di dalam perutnya dan akan ditetaskan bila waktunya tiba Contoh terdapat pada golongan unggas, golongan ikan, golongan serangga, dan beberapa reptil Coba kita amati gambar berikutnya anak-anak ya Dari atas itu ada angsa, ada ikan, dan ada cicak Nah ketiga hewan ini tergolong hewan ovipar Karena berkembang biak dengan cara bertelur Oke berikutnya adalah vivipar Apa itu vivipar anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya vivipar adalah berkembang biakan pada hewan dengan cara melahirkan ya Contohnya terdapat pada golongan mamalia Apa itu mamalia? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui ya Contohnya seperti sapi, kucing, paus, dan lain-lain Pada hewan vivipar, sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya ya anak-anak Nah pertemuan dan perkembangan embryo terjadi di dalam tubuh induknya Sampai waktunya dilahirkan nanti Dan lahir sudah berupa bayi dari hewan-hewan tersebut Nah contoh pada gambar ini silahkan dilihat Dari atas ada gambar ikan paus, ada kucing, dan jerapa Berikutnya adalah ovovivipar Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan Maksudnya apa ya ini ustada ya? Maksudnya adalah hewan ini mengalami pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya Berupa telur dan setelah tiba waktu melahirkan telurnya tersebut Anak-anak akan menetas di dalam tubuh induknya Dan akan keluar dari induknya langsung berupa anak Tidak berupa telur lagi Begitu ya anak-anak ya Contohnya terdapat pada ikan pari, kadal, dan beberapa jenis ular dan hiu Karena tidak semua ular dan hiu itu tergolong ke dalam ovovivipar Ada juga yang tergolong ke dalam ovipar Nah coba amati gambar di samping kanan kalian Dan dari atas itu ada kadal Di bawahnya lagi ada ikan pari Di bawahnya lagi ada ular boa Anak-anak setelah kita belajar tentang perkembang biakan hewan secara kawin atau generatif Berikut ini kita akan belajar tentang perkembang biakan hewan secara tidak kawin atau vegetatif Masih ingat anak-anak ada berapa hewan yang berkembang biak dengan tidak kawin? Ada tiga ya Yang pertama dengan cara tunas Yang kedua dengan cara fragmentasi Dan yang ketiga dengan cara membelah diri Nah ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas ya anak-anak ya Coba amati gambar di samping kiri Itu adalah gambar hydra Selain hydra ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara tunas Yaitu anemon laut Hydra adalah hewan yang tidak bertulang belakang Dan hidup di air tawar Coba amati ya anak-anak Tunasnya itu yang sudah usada tunjukkan melalui tanda panah Nah tunasnya ini adalah bakal individu baru Yang nantinya akan lepas dan menjadi individu baru lagi Nah berikutnya adalah fragmentasi Fragmentasi adalah berkembang biakan pada hewan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri Contohnya terdapat pada planaria Seperti pada gambar di samping kiri ini Planaria itu apa sih anak-anak? Planaria adalah cacing pipi yang dapat kita temukan di bawah bebatuan di sungai Ukurannya sangat kecil loh anak-anak Jika kita potong salah satu bagian tubuhnya Tubuh itu akan tumbuh menjadi individu baru Kok bisa ya ustada? Bisa anak-anak Bagaimana ustada bentuk pemotongannya? Yuk kita amati berikutnya Nah ini anak-anak Gambar pemotongan atau gambar pembelahan pada planaria Coba lihat dari samping kiri Ini planaria dewasa ya Bila pada waktunya dia akan mengalami pembelahan Memotong menjadi dua ini ya anak-anak ya Terdiri dari kepala dan ekor Setelah itu kepalanya akan membentuk ekor ya Dan di ekornya akan membentuk kepala Akhirnya akan menjadi dua bagian individu Yang semula satu menjadi dua sekarang planarianya anak-anak Subhanallah ya luar biasa ya anak-anak ya Allah menciptakan planaria ini ya anak-anak ya Nah berikutnya adalah Perkembang biakan pada hewan secara tidak kawin Dengan cara membelah diri Apa itu membelah diri? Membelah diri adalah Perkembang biakan hewan dengan cara Membelah menjadi dua bagian dengan susunan yang sama Perkembang biakan dengan cara membelah diri ini Terjadi pada hewan yang bersel satu Seperti amuba, paramecium, siliata, flagelata, dan bakteri Coba lihat gambar di samping Ini adalah gambar paramecium ya anak-anak ya Paramecium ini berkembang biak dengan cara membelah diri Alhamdulillah anak-anakku Review materi pembelajaran IPA Tentang perkembang biakan pada hewan Ustazah cukupkan sampai disini ya anak-anak ya Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ustazah Rifah sampaikan Ya anak-anakku ya Jangan lupa anak-anakku pesan dari Ustazah Buat kalian selalu yang ada di rumah Don't forget pray on time Don't forget obey your parents Don't forget reading of holy Quran Don't forget study hard And be careful Terima kasih anak-anak Kita ketemu di lain waktu ya Ustazah mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh